Halo semua, balik lagi dengan Spongebopedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun Spongebob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun Spongebob. Setelah sebelumnya sudah menjelaskan, peta dari setiap letak tempat yang ada di bikini bottom, Nah, sebenarnya kalian tau gak nih guys, bahwa dalam kartun Spongebob itu, kota yang ada di dalamnya bukan hanya bikini bottom saja. Ternyata ada juga nih kota lainnya, yang mungkin detail dari setiap kota ini belum kalian ketahui apabila kamu hanya mengetahui namanya saja. Penasaran dengan apa saja kota pada kartun Spongebob lainnya? Oke, dan berikut ini adalah 5 kota pada kartun Spongebob selain bikini bottom. 5. Best Vegas Best Vegas merupakan sebuah kota metropolis yang kemunculannya hanya ada di dalam episode Have You Seen This Nail? Yang dimana menceritakan ketika Gary kabur dari rumah Spongebob, ia tersengaja tersesat di kota ini karena tidak tau lagi tempat mana yang ingin ia tuju. Lalu pada akhirnya Gary pun dipungut dan diadopsi sementara oleh seorang nenek-nenek yang awalnya berperilaku sayang terhadapnya. Namun sebenarnya, niat asli dari nenek tersebut adalah ingin memakan Gary dan mengoleksi cangkangnya. Hal tersebut pun langsung diketahui oleh Gary setelah ia sadar dengan adanya setumpukan cangkang siput yang tersimpan di sebuah kamar pada rumah nenek tersebut. Wah gila juga ya guys nenek-nenek ini. Bisa dibilang sikap yang ia tunjukkan kepada Gary tergolong sifat seorang psikopat. Ya karena kalau kalian notice, dengan perilakunya yang selalu memberi makan biskuit kepada Gary ini tuh bertujuan untuk membuat Gary menjadi gendut. Lalu ketika Gary sudah menjadi besar, ia langsung dimakan oleh si nenek-nenek psikopat ini dan cangkangnya dijadikan bahan koleksi. Hmm, dibalik lucunya setiap hal yang ada pada kartun Spongebob, ternyata ada juga ya beberapa adegan yang secara tidak sengaja mengandung makna creepy yang tersirat di dalamnya. Well oke balik lagi ke pembahasan kota Best Vegas. Jadi di kota di mana Gary yang tersesat ini, sama halnya seperti Bikini Bottom yang terdiri dari fasilitas umum berupa kantor polisi, penjara, kantor pemadam kebakaran, kasino, dan hotel. Oh iya selain itu, nama dari Best Vegas ini merupakan parodi dari sebuah kota di dunia nyata yang terletak di negara bagian Nevada, Amerika Serikat, yaitu Las Vegas. 4. New Kelp City New Kelp City adalah sebuah kota yang tampaknya letak kota ini tidak jauh dari Bikini Bottom dan tampaknya juga fasilitas prasarana di kota ini jauh lebih maju dari Bikini Bottom. Kota ini pertama kali muncul dalam episode Whatever Happened to Spongebob, yang menceritakan ketika Spongebob pergi meninggalkan Bikini Bottom dan mengalami amnesia. Lalu Spongebob pun terdampar di sebuah kota bernama New Kelp City, yang di mana penduduk dari kota tersebut sangatlah tidak ramah dengan seorang pendatang. Dan bahkan warga kota tersebut juga sangatlah takut ketika melihat seseorang sedang meniup gelembung. Karena hal inilah yang membuat Spongebob harus berurusan dengan sebuah geng anti-gelembung yang bernama Bubble Poppin Boys. Namun karena hal ini juga yang membuat Spongebob bisa menjadi wali kota di sana setelah mengalahkan geng Bubble Poppin Boy tersebut dengan meniupkan gelembung ke setiap anggotanya. Dan akhirnya hal yang Spongebob lakukan tersebut pun dapat meredam kecemasan penduduk New Kelp City akan rasa takutnya terhadap sebuah gelembung. Karena kejadian ini, Spongebob langsung dianugerahi jabatan sebagai wali kota New Kelp City dan menggantikan tugas wali kota Bikini Bottom. Oh iya by the way, nama Spongebob selagi menjabat sebagai wali kota itu adalah Cheesehead Browpants. Karena kan pada saat itu Spongebob mengalami amnesia dan lupa dengan identitas aslinya. Sampai pada suatu saat ketika ia dijemput oleh Squidward, Patrick, dan Sandy, lalu dibawa ke Krusty Krab, barulah ia ingat dengan siapa dirinya sebenarnya. Namun hasrat Spongebob yang ingin menjadi wali kota pun akhirnya harus gagal setelah ia mengetahui terjadinya kekacauan di kota New Kelp City karena perizinan yang diperbolehkan olehnya untuk meniup gelembung. Well sebenarnya kota New Kelp City ini juga merupakan sebuah parodi dari kota di dunia nyata yang terletak di Amerika Serikat, yaitu New York City. Karena bisa terlihat jelas nih guys, pada bagian gedung di New Kelp City merupakan referensi dari gedung Empire State Building. Selain itu, di kota New Kelp City juga terdapat fasilitas publik berupa toko video game dan bank nasional. 3. Atlantis dan Atlantic City Mungkin sekilas, nama dari kedua kota ini terdengar mirip ya guys. Tetapi nyatanya kedua kota ini sangatlah berbeda dan tidak ada satupun kesamaan di antara keduanya. Contohnya saja seperti kota Atlantis. Pertama kali diperlihatkan kota ini ada dalam episode Atlantis Square Pentis. Yang dimana menceritakan perjalanan Spongebob beserta kawan-kawan menuju kota bawah laut yang telah hilang selama ribuan tahun. Ya, kota tersebut adalah Atlantis. Walaupun telah dinyatakan hilang sejak lama, tetapi nyatanya peradaban yang ada di Atlantis sangatlah jauh lebih canggih ketimbang Bikini Bottom. Berkunjung ke Atlantis, rasanya seperti pergi ke planet lain bagi Spongebob dan kawan-kawan. Sebab di dalam kota futuristik ini dilengkapi berbagai macam teknologi yang tidak ada di kota lainnya. Contohnya saja seperti transportasi bus terbang, desain perumahan futuristik, mesin pencetak uang, dan mesin konsol permainan virtual. Oh iya, by the way, untuk sistem pemerintahan di kota ini adalah monarki kerajaan. Yang dimana raja yang memerintah di kota ini bernama Lord Royal Highness. Dan untuk para penduduknya juga, spesiesnya hampir mirip dengan si raja yang sama-sama memiliki kepala berupa otak transparan dengan tubuh berwarna biru. Kalau berdasarkan trivia, si penggambaran dari desain para penduduk Atlantis ini merupakan referensi dari toko karakter bernama The Blue Minish. Yang muncul dalam serial kartun The Beatles berjudul Yellow Submarine yang dirilis pada tahun 1968. Nah, barusan adalah kota Atlantis ya guys. Oke, next selanjutnya adalah pembahasan dari kota Atlantic City yang muncul dalam film The Spongebob Movie Spongebob on the Run. Belum ditahui secara detail seperti apa isi dari kota ini, namun yang jelas dalam trailer filmnya sih memperlihatkan. Seisi kota ini yang dipenuhi tempat kasino. Spongebob dan Patrick juga berkesempatan untuk bermain di sana. Oh iya, by the way, kota ini juga dipimpin oleh seorang raja yang bernama Poseidon. Yang jelas ini bukanlah Raja Neptune ya guys. Identitas keseluruhannya belum diketahui secara resmi. Namun penampakannya muncul dalam salah satu video musik film Spongebob berjudul Aqua. Dan seperti inilah wujudnya. Hmm, kalau menurutmu gimana nih guys? Kabarnya ia juga menculik Gary dalam film ini. Makanya kan Spongebob dan Patrick nyariin Gary sampai ke kota ini. 2. Bubble Town Bubble Town adalah sebuah kota yang seluruh bangunan beserta penghuni dari kota tersebut semuanya terbuat dari gelembung. Tidak diketahui seperti apa awal mula bagaimana bisa terbentuknya kota ini. Namun yang jelas ketika kemunculan pertama kalinya dalam episode yang sama seperti nama kota ini, yaitu Bubble Town, sudah memperlihatkan setiap sudut dari kota gelembung ini. Dan sekilas, bentuk dari kota Bubble Town menyerupai kota Bikini Bottom dari segi letak tempat dan papan selamat datangnya. Hmm, apa jangan-jangan emang tujuan dibuatnya kota ini sebagai bentuk replika dari kota Bikini Bottom kali ya? Oh iya, selain itu, teman gelembungnya Spongebob yang bernama Sobat Gelembung juga tinggal di sini loh guys. Spongebob pun sudah pernah berkunjung ke kota ini, namun akan tetapi karena seisi jalan di kota ini tuh licin, akhirnya membuat Spongebob jatuh terpleset dan menghancurkan segala macam gelembung yang ada di hadapannya. Lalu akhirnya ia pun dimasukkan ke dalam penjara gelembung. Well, sejauh ini sih baru ada dua fasilitas publik yang ada di Bubble Town. Yang pertama itu adalah penjara gelembung, sementara yang kedua adalah restoran Krusty Krab versi gelembung yang dibuat oleh Spongebob di ending episode. Selain itu, sepertinya juga kota Bubble Town ini bersifat portable. Dalam arti ketika kota ini hancur, ngebuatnya lagi tuh gampang banget yang hanya tinggal meniupkan gelembung dan langsung jadi deh kotanya. Seperti sebagaimana yang dilakukan oleh Spongebob di ending episode. Dari semua kota yang sudah admin sebutkan, mungkin hanya kota ini saja nih guys yang sangat misterius keberadaannya. Ya, kota tersebut adalah Rock Bottom. Walaupun luta kota ini masih dikatakan bertetangga dengan bikini bottom, namun siapa sangka? Untuk dapat menuju kota ini, pengunjung harus menggunakan transportasi bus dan menempuh jarak sekitar 10.000 meter di bawah permukaan laut. Selain itu, kota ini juga dipenuhi dengan berbagai macam misteri, seperti kenapa para penduduk Rock Bottom itu adalah ikan-ikan aneh predator bawah laut. Lalu lambang petunjuk toilet di Rock Bottom juga sangatlah aneh. Dan kenapa ikan-ikan di sana tidak menyukai Krabby Patty? Tetapi malahan, mereka lebih menyukai dengan Nike Patty, yaitu sebuah Krabby Patty gosong yang disajikan kepada warga Rock Bottom ketika dalam episode The Nike Patty. Well, kalau diibaratkan sebagai akses jaringan internet, Rock Bottom ini bisa disamakan sebagai Deep Web ataupun Dark Web karena letaknya yang ada di bawah permukaan laut dan dipenuhi dengan segala macam keanehan di dalamnya. Sementara untuk letak di atas permukaan lautnya adalah bikini bottom. Karena kota tersebut masih aman untuk diakses dan para penduduknya juga sangat friendly. Oh iya, by the way, untuk pembahasan lengkap Rock Bottom secara detail, sudah pernah admin buatkan videonya ya guys? Untuk yang ingin mengetahui pembahasan lengkapnya, bisa simak ya video ini. Oke, mungkin segitu saja penjelasan tentang 5 kota pada kartun Spongebob selain bikini bottom. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys, barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun Spongebob, juga bisa komen di bawah ya guys, dengan mencantumkan hashtag TanyaSpongebob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita, at SpongebobPady untuk melihat screenshot random Spongebob. Oke, see you next time guys, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!